Adanya Purwakarta itu berawal karena adanya pemberontakan Cina Makau. Dalam solawat juga sebagai bupati melirik siapa sih tokoh di daerah Sindangkasi ini yang kompeten. Perjuangan beliau dalam mengajarkan agama Islam itu hanya ketok pintu saja pada waktu itu. Dibuat lapangan dan dinamakan lapangan itu adalah Kian Santang. Halo selamat siang pagi dan juga malam buat teman-teman yang lagi nonton Jadi Begini Podcast. Bicara seputar pandangan, sisi lain seseorang dan juga realita kehidupan. Bersama saya Boyuban di Jadi Begini Podcast. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share. Selamat menonton! Untuk teman-teman yang belum nonton video-video kemarin ya, sebelum yang ini tonton dulu videonya. Karena di video ini juga kita masih membahas seputar dari sejarah asal-muasalnya Purwakarta. Nah biar nggak ketinggalan kepoin dulu video yang sebelumnya ya. Dan saat ini saya masih bersama Kang Nanguri Muhammad Rifai Ilyasa. Selamat siang, malam, pagi. Semuanya, semuanya ya. Sampu rasun aja. Sampu rasun, sampai sekabar baik ya. Alhamdulillah baik sekali. Kita bicara seputar dari sejarah Purwakarta lagi. Dilanjut ya, karena memang kalau bicara seputar dari sejarah ini, banyak hal yang bisa dibilang perspektif, pandangan, sudut pandang, semuanya berbeda-beda, tapi memang pada dasarnya sejarah dari Purwakarta. Nah, dan bicara sejarah Purwakarta ini memang tidak lepas dari zaman kolonial ya, Hindia-Belanda, dan tidak lepas juga dari saat itu adalah penyebaran Islam juga saat itu ya. Dan kalau bicara Purwakarta seputar dari masa-masa itu tuh, yang Kang Nanguri mau sampaikan, awal banget terciptanya Purwakarta itu dari mana sih? Saya mengulas dalam buku saya, bahwa adanya Purwakarta itu berawal karena adanya pemberontakan Cina-Makau. Pemberontakan Cina-Makau. Orang-orang Tiongkok, petani-petani Tiongkok yang bekerja sebagai petani teh di wilayah Priangan, karena memang tidak diberikan haknya, gitu kan, gajinya minim, gitu kan, seling terat dibayarkan, dapat potongan pula, gitu kan, kenal pajak, gitu kan. Akhirnya sehingga orang-orang petani cina asal Tiongkok ini melakukan pemberontakan dengan cara Purwakarta. Ya, menjadi apa ya, pencuri, gitu kan. Menjadi pencuri di Kabupaten Karawang yang waktu itu ibu kotanya di Wanayasa. Karena memang merasa akhirnya tidak aman, sang bupati dalam solawat atau Raden Suryawinata, gitu kan, tidak aman nih, gitu kan. Akhirnya berniat untuk dialihkan. Nah, dialihkan ke Sindangkasih yang sekarang ini, gitu. Itu di tahun? 1829. 1829. Perpindahan dari Wanayasa ke Sindangkasih saat itu, ya? Betul. Hanya disahkan oleh Gubernur Jenderal tahun 1831. Oh, 1831 disahkannya? Disahkannya. Oleh? Oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Johannes Rappan Babos. Oke. Nah, karena memang sudah dipindahkan, gitu kan, membangun kota baru di Sindangkasih, akhirnya dalam solawat juga sebagai bupati, melirik siapa sih tokoh di daerah Sindangkasih ini yang kompeten. Nah, gitu kan. Akhirnya diriliklah yang namanya Raden Haji Muhammad Yusuf bin Jaya Negara. Raden Haji Muhammad Yusuf bin Jaya Negara. Beliau itu adalah ulama desa pada waktu itu. Ulama, ya, di Sindangkasih, gitu kan. Perjuangan beliau dalam mengajarkan agama Islam itu hanya petok pintu saja pada waktu itu. Seperti guru ngaji biasa. Jadi datang ke rumah-rumah, ya? Banyak perspektif dari para tokoh-tokoh sejarawan terdahulu, gitu kan, ataupun yang sudah, mohon maaf, sudah manula-manula, gitu kan, menyatakan bahwa Pak Yusuf itu mengajarkan ajaran agama Islam itu di pesantren. Pesantrenya adalah bangunan makamnya yang sekarang, gitu. Nah, saya meneliti pada waktu itu, meneliti secara ilmu arkeologi, ternyata bangunan itu bukan bangunan setua ketika bayang Yusuf diangkat, gitu kan. Nah, otomatis saya kan menulai pesantrenya, mana pesantrenya, gitu kan. Mungkin sudah direhap atau mungkin? Tidak ada. Oh, sudah ditidakkan, ya? Mungkin memang tidak ada. Bukan mungkin, memang tidak ada. Oh, memang tidak ada, ya? Karena memang dia tidak punya pesantren. Karena ketok pintu langsung, gitu kan. Ketok pintu terhadap tetangga-tetangganya, gitu kan. Atau orang-orang yang ingin ngaji ke rumah beliau, gitu kan, seperti itu. Coba ketika dalam sholawat mengalihkan ibu kota dari Wanayasa ke Sindangkasih, gitu kan, dan dinamakan Purwakarta ini, beliau memanggil, memanggil Bang Yusuf. Bang Yusuf. Bang Yusuf. Untuk? Mau enggak jadi Hock Panghulu atau Kepala Penghulu. Kepala Penghulu kalau sekarang berarti apa ya? Kepala daerah. Kepala Kemenang. Kepala Kemenang, Kementerian Agama, ya? Kementerian Agama, gitu kan. Mau enggak, gitu kan. Tugasnya adalah ini, ini, ini. Tugasnya harus ada PC-misi kan, yang namanya pemerintah, gitu. Harus ada PC-misi. Yang akhirnya begini, ya mungkin dari interpretasi saya, akhirnya apa? Bang Yusuf menerima tawaran itu. Menerima tawaran itu. Dan kebetulan kan beliau juga ingin menyebarluaskan, gitu kan. Ajaran Islam yang ia ajarkan di Karawang, gitu kan. Sehingga akhirnya menyarankan kepada dalam solawat atau sang bupati, buatkan tempat untuk pengkajian umat Islam di Karawang. Dibuatlah lapangan. Dibuat lapangan, dan dinamakan lapangan itu adalah Kian Santang. Kian Santang, ini cikap bakal juga nih, ya? Cikap bakal alun-alun. Alun-alun, ya? Makanya saya sangat kesal sekali ketika alun-alun pada waktu itu dibuatkan tempat yang namanya wisata kuliner, gitu kan. Jadi, bagi saya itu mengotori kesucian Majelis Talim, dulu itu padahal Majelis Talim, gitu kan. Yang digunakan oleh Baing Yusuf untuk menyebarkan ajaran Islamnya, gitu kan. Dan yang paling menarik sekali, banyak yang, wah, dari santri, dari kiai, gitu kan. Kalangan tokoh penyuka agama, gitu kan. Penyuka agama Islam, gitu kan. Senang sekali mereka berpendapat bahwa Baing Yusuf itu adalah guru dari Senawawi, Banten. Senawawi, Banten. Yang terkenal itu. Saya menemukan lagi, kan Baing Yusuf itu tidak punya pesantren. Kenapa disebut muridnya, gitu kan. Akhirnya saya meneliti lagi siapa yang namanya Senawawi, Banten itu. Ternyata Senawawi, Banten itu adalah sama pegawai pemerintah. Pegawai pemerintah. Sebagai penghulu, fungsional pada waktu itu. Masih sebagai pegawai kemenang, mungkin. Tapi kemenangnya kemenang Banten. Akhirnya, karena memang yang namanya pegawai pemerintah, gitu kan. Harus, kalau sebelum naik jabatan, siap dimutasi, gitu kan. Harus siap dimutasi, gitu kan. Akhirnya Senawawi, Banten dimutasi ke Karawang. Yang pada saat itu, kepala penghulunya adalah Haji Muhammad Yusuf. Haji Muhammad Yusuf. Iya, berarti di sini bukan muridnya, melainkan bawahannya. Atasan dan bawahan. Ada kepala kemenang dan ada Kasubang, gitu kan. Ada Kasubang, ada... Kalau di kemenang itu ada, apa namanya, Bimshar. 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 Atau apa namanya, Kasih Syariah, gitu kan. Syariah. Nah, dari situ. Pangkat dari Senawawi Banten itu hanya sebatas ahli fikih. Ahli fikih. Ahli fikih. Sementara, Seh Yusuf adalah kepala, gitu kan. Kepala kan, jauh. Iya. Gitu kan, jauh. Nah, dari situ jelas sekali bahwa Bimshar Yusuf itu adalah bawahannya. Bukan gurunya. Seperti guru santri ke Kiai, gitu kan. Tidak seperti itu. Karena pertama, tidak punya pesantren Bimshar Yusuf itu. Kedua, dia dakwahnya ketok pintu, gitu kan. Ketiga, dia itu adalah pegawai pemerintah, gitu kan. Ulama yang sekaligus sebagai pegawai pemerintah, gitu kan. Nah, mengajarkan umat Islam di Karawang dengan cara programnya itu. Yaitu mengaji setiap mingguan, bulanan. Kan sekarang banyak tuh Kiai-Ki di Purwakarta juga ada pengajian bulanan, pengajian mingguan, gitu kan. Itu sebetulnya pelopornya kalau di Karawang ya Seh Yusuf. Seh Yusuf ya. Emang sudah dari dulu ya. Iya. Jangan seperti itu dengan metode seperti itu ya. Betul sekali, gitu kan. Nah, dari apa namanya? Dari programnya Seh Yusuf itu, gitu kan. Sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa Senawi Banten itu adalah muridnya, santrinya. Padahal bukan. Katakan lagi itu adalah bawahannya. Di pemerintahan. Di pemerintahan, gitu. Dan yang menjadi unik ya, ajaran Seh Yusuf itu kepada warga Karawang yang selalu datang ke Sindangkazi atau alun-alun pada waktu itu. Sehingga menjadi tersohor tempat itu. Saat itu juga masih Karawang namanya kan. Kita masih ibu kota Karawang kan. Tapi karena memang banyak orang Islam pada waktu itu ingin mendengarkan kajian dari Seh Yusuf, gitu kan. Sampai tersohor lah tempat itu dinamakan kaum. Kaum Muslimin. Kaum Muslimin. Itu juga cikal bakal kita sering disebutnya untuk zaman sekarang, kaum ya. Orang mana? Orang kaum. Orang kaum pada itu. Karena memang tempat kajian orang Islam Karawang pada waktu itu. Jadi bermondong-mondong ramai datang ke situ ya. Itu kaum Muslimin. Kaum Muslimin Karawang di sana, gitu kan. Untuk mengkaji, mendengarkan petua-petua ajaran Islam yang disampaikan oleh Seh Yusuf, gitu kan. Dan yang paling hebatnya lagi, gitu kan. Dan ini ajaran yang disampaikan, yang diajarkan oleh Bayi Yusuf, Islam Karawang, itu adalah Islam yang sinkretis. Sinkretis dalam artian seperti apa? Sinkretis itu adalah Islam yang sudah tersentuh dengan kebudayaan lokal. Oke. Jadi memang sudah berbaur ya dengan kebudayaan lokal. Sudah berbaur. Ketika saya mencari siapa sih Seh Bupati Dalam Solawat, keturunannya saya wawancara. Bagaimana sih figur Dalam Solawat itu, gitu kan. Oh Dalam Solawat itu ketika pernah dipanggil sama asisten residen gitu kan untuk urusan kenegaraan. Beliau menjawab, Suryawinata atau Dalam Solawat itu tidak ada. Yang ada hanya Gusti Allah. Yang ada Gusti Allah. Itu Islam sinkretis yang pernah dipopulerkan oleh Ibnu Arobi, gitu kan, di Mekah. Dan juga kalau dulu-dulu di pas jaman penyebaran Islam, jaman kerajaan itu dipopulerkan oleh siapa? Seh Siti Jenar itu. Seh Siti Jenar. Kaulah menunggalinggus di Allah, gitu kan. Tidak ada lain selain Allah lah artinya ya. Aku menyatu dengan Tuhanku, gitu kan. Dan memang berarti perjalanan saat itu memang melekat sekali dengan adanya penyebaran agama Islam, tentunya ya. Dengan adanya pengajian, perkumpulan. Dan akhirnya dicetuskan bahwa Karawang dibagi dan Purwakarta menjadi kebupaten saat itu. Masih jadi ibu kota dulu. Masih jadi ibu kota Karawang. Masih jadi ibu kota Karawang. Dan akhirnya lepas? Lepas menjadi kebupaten baru. Kebupaten Purwakarta ya. Kebupaten Purwakarta itu ya setelah tahun 1950. Oh, 1950. Berarti itu perjalanan 1983, tadi yang perjalanan itu ya. Oke, jadi 1950 itu baru Ketokpalu lah setelahnya ya. Jadi kabupaten Purwakarta. Dan tadi juga sudah dijelahkan sama Karawang Nurit. Cikal bakal adanya kaum tadi ya. Terus juga Bahing Yusuf. Dan akhirnya menjadi Mesin Agung ya. Dan story Pendopos saat itu. Belum Pendopos saat itu ya. Masih perkumpulan. Terus Cikal bakal adanya Setubulat? Bulat? Hafal gak dulu? Seperti apa? Itu sama. Dinamakan dulu itu. Makanya saya juga bingung. Gitu kan. Pernah ada yang menanyakan seperti itu. Ini alun-alun Kian Santang. Situ bulat ada namanya gak? Gitu kan. Saya penelisik. Gitu kan. Atau karena memang bulat? Atau gimana? Bulkat bulat. Atau memang karena kan bulat itu pemandian badak. Saat itu ya? Saat itu kan masih rawa-rawa ya? Ada pemandian badak. Makanya ada patung badak gitu kan. Itu kan. Itu kan. Itu kan. Jadi monumen gitu kan. Cuman. Itu kan memang harus ada nama. Kenapa alun-alun ada nama? Sedangkan ini Situ Bulat juga salah satu. Situ Sejarah gitu kan. Situ Sejarah Purwakartan. Pasal gak ada namanya. Itu juga kan Situ Bulat. Harusnya ada namanya. Ya sebetulnya memang ada namanya. Gitu kan. Namanya itu adalah Lara Santang. Lara Santang. Yang mana Lara Santang itu adalah saudaranya Kian Santang. Sebetulnya. Masih dulur berarti. Siapa? Siapa pencetusnya? Ya itulah. Pahing Yusuf dan Dalam Solawat sebetulnya. Memang saya juga bingungnya begitu. Kenapa nama Lara Santang itu tidak disituskan gitu kan. Lebih terkenal dengan Situ Bulat. Situ Bulatnya saja. Betul. Ini memang sangat menarik sekali sejarah ini ya teman-teman. Jadi artinya ini sangat bermanfaat untuk regenerasi ya. Betul. Karena bahaya juga kalau generasi kita sekarang gak tahu sejarah. Apa kabarnya regenerasi selanjutnya. Anak-anak kita ya kan. Istilahnya itu pariumen obor. Tak. Tak pariumen obor. Poek ya. Kok mau saya tekat ciri ini minus. Jadi seperti itu teman-teman. Ayo simak dan juga mulai cinta dengan sejarah. Apalagi yang kita bahas ini adalah sejarah Purwakarta. Teman-teman harus tahu. Harus bangkit gairahnya ya. Untuk cari tahu seperti apa sejarah Purwakarta. Cikal bakal yang asal-muasalnya. Kota Purwakarta tercinta ini tercipta. Karena tidak lepas dari perjalanan perjuangan saat penjajahan. India Belanda. Dan juga tidak lepas dari saat itu adalah penyebaran agama Islam ya. Dan banyak sekali tokoh-tokoh yang sangat bisa dibilang berperan saat itu ya. Sangat berperan. Dan semua ini sudah dibuktikan oleh Kang Norit Muhammad Rifai Ilayasa. Sekian lagi nih. Saya promosiin lagi bukunya. Ini semua sudah hadir di bukunya dari Kang Norit. Yaitu Pergolakan Tanah Paksa dan Berdirinya Purwakarta. Semuanya sudah lengkap. Saya juga baru baca sedikit. Semua sudah dijelaskan ya. Dimana perjalanan jika bakal terjadinya atau juga terciptanya. Kota Purwakarta. Purwa adalah? Purwa adalah awal. Awal. Karta? Kesejahteraan. Kesejahteraan. Awal kesejahteraan. Mudah-mudahan juga kita yang lahir di Purwakarta. Sejahtera semuanya. Amin. Harap alamin. Mungkin bisa langsung otw ke sini saja ya. Untuk lebih lengkapnya. Karena kalau bicara sejarah panjang lebar sekali ya. Kang Norit ya. Sekian lagi saya. Terima kasih banyak. Kang Norit sudah menyempatkan waktu. Sudah datang ke studio kita di Jadi Begini Podcast. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan semakin banyak kaum milenial yang tahu dan juga cinta akan sejarah. Khususnya sejarah Purwakarta. Saya Boyuban. Harus pamit undur diri bersama Kang Norit. Kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Di Jadi Begini Podcast. Yes. selamat menikmati